Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah semuanya? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Mari kita belajar matematika Dengan kebersamaan, kita raih kesuksesan Pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan materi tentang operasi pada bentuk aljabar Yaitu penjumlahan Tujuan pembelajaran 3.5 menjelaskan bentuk aljabar Dan melakukan operasi pada bentuk aljabar Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan pada bentuk aljabar Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Penal bentuk-bentuk aljabar 1 keranjang jeruk sama dengan X 2 keranjang jeruk sama dengan 2X 1 keranjang apel sama dengan Y 2 keranjang jeruk sama dengan 2X 2 semangka sama dengan 2 2 keranjang jeruk ditambah 2 keranjang apel Ditambah 3 semangka sama dengan 2X plus 2Y Ditambah 3 Penjumlahan aljabar 2 keranjang jeruk ditambah 1 keranjang apel sama dengan 2X ditambah Y 3 keranjang jeruk ditambah 2 keranjang apel sama dengan 3X plus 2Y Nah, ini kita kelompokkan berdasarkan suku yang sejenis 2 keranjang jeruk ditambah 3 keranjang jeruk sama dengan 5 keranjang jeruk Nah, lalu 1 keranjang apel ditambah 2 keranjang apel sama dengan 3 keranjang apel Sehingga sama dengan 5X ditambah 3Y Sekarang kita akan menyelesaikan soal penjumlahan aljabar dengan menggunakan perhitungan matematis 2X ditambah Y ditambah dalam kurung 3X ditambah 2Y Dan tutup kurung sama dengan 2X ditambah Y ditambah 3X ditambah 2Y Dikelompokkan berdasarkan suku-suku yang sejenis 2X ditambah 3X ditambah Y ditambah 2Y Sama dengan 5X ditambah 3Y Agar lebih paham, kita amati permasalahan berikut Ujang memiliki 15 keranjang merah dan 9 keranjang putih Selanjutnya, Ujang diberikan kakaknya 7 keranjang merah dan 3 keranjang putih Berapakah jumlah keranjang merah dan keranjang putih nyatakan dalam bentuk aljabar Untuk memudahkannya, kita memiliki alternatif penyelesaian Kita buat permisalahan 1 keranjang merah itu sama dengan P 1 keranjang putih itu sama dengan Ki Ujang memiliki 15 keranjang merah dan 9 keranjang putih Sama dengan 15P ditambah 9 Ki Selanjutnya, banyaknya kelereng Ujang setelah diberikan kakaknya Sama dengan 15P ditambah 9 Ki Ini mula-mula Nah, lalu ditambah yang diberikan kakaknya Dukak kurung 7P ditambah 3 Ki Tutup kurung Sama dengan 15P ditambah 7P ditambah 9 Ki ditambah 3 Ki Ini kita kelompokkan berdasarkan suku yang sejenis Sama dengan koefisiennya Kita jumlahkan Yaitu 15 ditambah 7P Lalu ditambah 9 ditambah 3 Ki Sama dengan 22P ditambah 12 Ki Jadi jumlah kelereng merah ada 22 dan kelereng putih ada 12 Sekarang kita ambil kesimpulan bahwa langkah-langkah untuk menjumlahkan bentuk aljabar yaitu Pertama, kita menjabarkan Yang berikutnya, kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis Setelah itu, kita operasikan suku-suku yang sejenis tersebut Dan yang terakhir, kita sederhanakan Demikian materi yang ibu sampaikan Kita sempurnakan dengan hamdalah Alhamdulillahirrohbilalamin Selamat belajar Semoga tetap sehat dan semangat Syukur Alhamdulillah Saya senang sekali berbagi dengan Bapak Ibu Guru Hebat Dalam PJJ Pembuatan Video Pembelajaran dengan Filmora Terima kasih kepada fasilitator dan master trainer Edutech Madrasah Semoga Edutech Madrasah sukses dan selalu membawa inspirasi kepada bangsa Indonesia Amin, amin, ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!